assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel serung bantle cuy jadi di video kali ini kita akan bermain game roblox lagi dan kita akan melanjutkan permain kita di game block piece atau di server block piece jadi sesuai request kalian yang sudah lama banget nih di video kali ini gue akan nge-review buah string string cuy nih ya buah string string kebetulan di sini string string gue juga sudah level 225 ya dan juga ini gue menggunakan pink coat biar lebih kayak doflamingo ya seperti biasa gue akan mereview skill-skillnya dan juga di akhir video gue akan ngasih tahu ini buah worth it dibeli atau enggak ya oke jadi langsung aja kita review untuk skill skill pertamanya ini ya pentachromatic string ini dia ngeluarin berapa benang ya lima benang kalau nggak salah lima benang warna-warni ya lima benang pelangi lah ya ke arah depan cuy nah kayak gitu ya jadi kalau misalnya ada musuh yang kena levelnya setara sama kita atau yang agak tinggi dari ini itu efeknya musuhnya mental cuy ya mental gitu mundur ke belakang ke knockback gitu gitu terus untuk ininya nih full break ya full break ini dia ngeluarin benang dari atas langit ya ke objek yang kita tentukan nih bentar nih aku kasih lihat gini nih terus ter si ininya nih si musuhnya ini kalau kena dia akan masuk dalam tanah gitu cuy nah ini karena levelnya dibawah kita akan jadi langsung mati gitu tuh untuk overheat nah ini overheat nih dia ngeluarin apa ya bisa dibilang kayak benang-benang yang ada apinya gitu cuy nggak tahu ada apinya nggak tahu apa gua nggak tahu ya pokoknya kayak gitu jadi dia ngeluarin kayak gini kedepan jadi bentuknya tuh kayak nusuk gitu cuy nah kayak gitu tuh itu kalau kena juga dia jadi mental jauh banget cuy kalau misalnya kena jadi ke knockback gitu gitu terus untuk yang gotrit nah ini jurusnya do flamingo yang paling terakhir ya yang pas ngelawan luffy tuh yang udah di pertarungan terakhir yang benangnya berubah jadi warna ungu ya dan bentuknya tajam-tajam gitu ke arah yang kita tentuin cuy gitu jadi gini nih Hai lihat ya tar biar enak-biar enak gua jauhin nih Hai nah kayak gitu cuy ya dari itu demesnya juga cukup sakit menurut gua kalau misalnya kena ya gitu lalu untuk skypadnya ya ini skypad skill tambahannya ya ini membuat kita jadi bisa kayak spiderman cuy sumpah kayak spiderman nih kalian bisa lihat ya tuh kayak spiderman anjir ini enggak tahu nih talinya dari mana gua nggak tahu pokoknya dia keluar dari langit gitu anjir tuh jadi kayak spiderman lah ya kayak gini jadi ya untuk skill-skill dari string-string itu kayak gitu ya untuk skill 1 2 3 4 dan 5-nya kayak gitu jadi seperti biasa untuk ngetes kekuatan dari string-string ini kita akan pergi ke impeldon cuy ya karena itu tempat yang sudah sangat menjadi tempat yang paling favorit ya untuk ngetes buah-buah gitu kan jadi ya bakal gua skip aja biar nggak terlalu lama enggak memakan waktu cukup banyak ya Oke oke cuy ini gua sudah sampai ya di impel down seperti biasa kita akan ngambil quest dulu ya karena gue butuh duit ya butuh duit untuk beli buah berikutnya nah jadi gua tuh lagi nungguin buah buda-buda ya semoga ntar keluar lah ya bisa di review juga gitu cuy jadi langsung aja deh kita akan melawan warden dulu nih yang paling pertama yang paling basic lah ya kita akan melawan warden dan kita akan menggunakan si kekuatan dari buah-buah ini aja cuy ya tanpa menggunakan kekuatan yang lain kita langsung pakai skill 1 nah kayak gitu cuy ya untuk skill 1-nya jadi kalau kena jadi ke knockback terus untuk skill 2-nya ini bikin tenggelam nah kayak gitu lu untuk overheat nih overheat nah itu diusahain kalau kalian mau pakai overheat itu ditekan dulu ya c-nya dan jaraknya juga harus agak jauh cuy kenapa soalnya biar kena nah gini oke soalnya biar kena cuy kalau misalnya ntar kalian enggak jaga jarak dan enggak ditekan c-nya itu biasanya enggak kena nih kayak gini contohnya oh kena sorry ya soalnya biasanya enggak kena cuy itu biasanya enggak kena jadi kalau misalnya kita package itu biasanya enggak kena dan gak kena efek knockback gitu gitu mungkin itu karena lawannya mungkin banyak lah ya kalau misalnya gua lagi leveling gitu atau lagi leveling mastery kan lawan-lawan yang musuh-musuh kecil itu kan banyak ya ditumpukin gitu kayak efek karena itu cuy ya Oke ini kita lawan dulu udah mati gua akan ngambil ini dulu quest lagi Oke ini gua ngambil quest kedua ya chief warden sekarang sekarang kita akan lawan kita akan menggunakan ini dulu deh God treat dulu nah kita pakai overheat nah terpetin kita bikin tenggelam kita mundurin Oke sabar ini cooldownnya juga lama banget cuy ya dari string string ini jadi kalau misalnya kalian digunain untuk player versus player sih menurut gue mainnya main santai ya ini bukan tipe-tipe buah yang untuk main Barbar soalnya kayak gini cuy cooldownnya lama banget Aduh nggak kena Oke kita pakai God read jadi jarak God read juga cukup jauh cuy itu segitu aja tapi masih bisa kena Oke santai hmm tenggelam santai ya hmm kedorong kita deketin cuy oke kita berhasil ngebunuh chief warden dan berikutnya kita akan membunuh do flamingo ya biar string string versus string string gokil ya kan oke ini gua udah beres ngambil quest ya sekarang gua akan melawan si do flamingonya ini ya langsung aja pakai skill 1 kita bikin tenggelam terus kita sikat pakai overheat Hai sikat lagi pakai God read dan yang gua aneh dari skill ini ya ya dari gua lawan do flamingo ini kan dia kan ada skill area-nya tuh yang dimana skill area-nya itu kan benangnya tuh di sekitar badannya dia ya terus-terusan keluar gitu tapi dari buah string-string ini kita nggak dapat kekuatan itu cuy nggak tahu kenapa mungkin kayaknya kurang OP kali ya makanya sama developer edikasinya kayak gini kekuatannya mungkin loh gua nggak tahu ya soalnya kalau menurut gue sih yang skill yang dipakai mode flamingo ini juga cukup OP sih yang skill area-nya itu kalau misalnya berhasil kena ya cuman jeleknya itu di me di tempat jadi takut ada musuh yang bisa nginer atau nggak kena cuy ya oke kita tenggelamin lagi aduh nggak kena aja mau gue bales tenggelam lawan tenggelam ya dorong aduh dudududuh tenggelam versus tenggelam ya kan Oke sabar ini cooldownnya lama sama banget serius mendorong nah kita pakai gutrit nih Oke kita berhasil nge-blue flamingo ya jadi kalian udah lihat juga tuh skill-skillnya ya untuk string-string nih gue ulang lagi skill satunya tadi ya nih benang yang warna-warni ke arah depan dan bikin knockback terus skill keduanya itu bikin musuhnya juga tenggelam ya ke dalam tanah terus overhead ini benangnya jadi kayak benang api gitu ya sambil ngedorong kedepan gitu Nah tuh kayak gitu untuk gua treat ini ya ini skill terakhirnya dia ya yang berubah jadi warna ungu dan bentuknya tuh tajem gitu cuy nih nah gitu ya jadi cuy kesimpulan dari video ini ya buah ini cocok atau enggak kalian beli kalau menurut gua sih kalau untuk leveling kalau untuk leveling menurut pendapat gua sih nggak cocok ya ya karena nggak worth it juga nggak cocok karena dimana ini buah kan bukan tipe logia ya Jadi kalau kalian leveling itu agak susah dan agak lama dan kalian juga harus mainnya juga harus main-main jauh gitu harus memang hindah dan nggak bisa nge-stuck si anak buahnya itu sampai numpuk misalnya lima anak buah kalian status kain bunuh nggak bisa cuy karena bukan buah logia ya dan juga ya kita sebentar-bentar nyari jarak juga cuy kalau misalnya pakai buah ini jadi kalau untuk leveling agak lama antar levelingnya tapi kalau untuk player versus player sih cocok-cocok aja cuy kalau menurut gua cuman ya ini buah bukan tipe permainan barbar tapi permainan yang santai ya sesuai dari yang kalian lihat tadi dari cooldownnya juga lama terus jarak serangnya juga harus pintar-pintar jaga jarak lah untuk nyerangnya karena kan kayak skill 3 sama skill 4nya ini kan jaraknya juga harus jarak jauh ya dan yang berguna buat jarak deket itu kan skill 1 sama skill 2 dan juga itu cooldownnya lama cuy jadi kalau menurut gua untuk player versus playernya cocok cuman mainnya harus santai gitu mainnya harus santai nunggu momen yang tepat baru hajar gitu cuy Oke cuy segitu aja untuk video kali ini kurang lebihnya gue minta maaf sampai jumpa di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax